Terakhir kali manggung tahun 72, jadi ini pas banget tahun ini 50 tahun darah puspita tidak tampil ya, tidak konser. Nah, kayaknya langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Ini tante-tante, apa sih yang membuat tante-tante akhirnya memutuskan untuk reuni? Mungkin aku satu-satu ya dari tante Susi dulu deh. Apa nih, yang akhirnya mau nih tante Susi. Oke deh, aku mau nih balik untuk manggung gitu. Ya, karena ada permintaan dari Synchronous Festival. Dan saya juga merasa untuk tampil ya, pertama kali kita reuni setelah 50 tahun tidak bersama-sama, berempat ya. Jadi, ini kita juga berusaha agar permain untuk darah puspita ini boleh sukses ya, tanggal 8 nanti ini. Nah, kalau Ibu, tante, ini agak kecanggung nih, ketemu legend, tante TTIR, apa yang akhirnya membuat, gak menolak tawaran reuni kali ini nih? Ya, tawaran dari ini, Titi Amsah. Oke. Sebetulnya dua tahun yang lalu ya, terus tidak jadi gara-gara Corona, ya. Terus, kapan, bulan apa itu kamu nelpon? Dua tahun lalu? Enggak, tahun ini juga dia nelpon. Terus, mau gak main gitu? Oh ya, dua bulan, tiga bulan lalu? Wah, lebih. Maret. Iya, mau gak main di Jakarta, di mana itu, di expo gitu. Terus, saya hubungin Susi, dia. Oke. Mau gak, terus, oh ya, mereka mau. Terus. Dari? Terus? Iya, iya. Terus. Kalau dari kantor Lee sendiri? Iya, saya juga senang mendapatkan... Tawaran. Tawaran ini. Karena kita bisa berkumpul kembali.